Berbagai layanan publik berbasis siber mengalami gangguan pasca serangan run software menyerang pusat data nasional. Pelaku serangan meminta tebusan 131 miliar rupiah hingga membuat Polri membentuk tim gabungan. Gangguan yang terjadi pada pusat data nasional membuat layanan publik terganggu. Badan siber dan sandi negara menyebut gangguan ini disebabkan oleh serangan siber melalui ransomware ke server yang berada di Surabaya. Akibat serangan ini, pelayanan publik di 210 instansi pemerintah terganggu. Gangguan paling parah dialami oleh pelayanan imigrasi. Hal ini juga berimbas pada pelayanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang sempat dilakukan secara manual. Tak hanya Kemenkumham, gangguan PDNS juga mendapatkan sejumlah layanan berbasis online di sejumlah kementerian. Jadi rekan-rekan, jadi memang di Bagaweb itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta USD. Sementara itu penyerang sistem PDNS meminta tebusan untuk mengembalikan data yang diambil. Uang tebusan tersebut harus dibayarkan agar pelaku serangan siber membuka enkripsi terhadap sistem dana PDNS yang terinfeksi. Nominal uang tebusan yang diminta pun bernilai fantastis, yaitu 8 juta dolar atau 131 miliar rupiah. Menanggapi teror cyber tersebut, pemerintah membentuk tim gabungan dari BSSN, Kominfo, dan Polri untuk menginvestigasi khusus ini. Polri akan berkolaborasi dengan sekundir terkait lainnya untuk menangani kejadian-kejadian yang usaha diusaha 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 diusaha. Mudah-mudahan, mohon doanya, semuanya bisa kita menulaskan, semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi, kita agisik-agisik, kita akan berhubungan terus dengan sekundir kai, kaitan-kaitan, kaitan, 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 kaitan. Meski terus didalami, pemerintah menduga pelaku serangan cyber ini adalah Lockbit, yaitu sindikat ransomware paling aktif di dunia selama 3 tahun terakhir. Dari data serangan yang terjadi di beberapa negara, pelaku serangan PDNS diduga berasal dari Rusia dan Korea Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.